Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pagi ini setelah bulan dari Jakarta Langsung paginya habis subuh ke daerah Balonbendo Perbatasan Mojokerto dan Sidoarjo Kali ini saya lagi dari pabrik untuk Mesut beberapa sudut-sudut pabriknya Dan untuk upacara saya akan memberikan detail Sekarang saya gak bawa ekstrak dari gopro saya ini ya Jadi di scene-scene tertentu saya akan menjelaskan Bagaimana saya cara mengambilnya Apakah ati mood, apakah mode normal atau gimana Karena ini pabrik teman-teman Ini pabrik yang banyak vessel ya Pabriknya ini pabrik ammonia, pabrik kimia Jadi agak sedikit berbahaya Mungkin saya akan sedikit memberikan tips Bukan untuk sok pinter Cuma untuk sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman ya Oke Insya Allah, insya Allah Jadi saya akan bikinkan Oke, kita lagi break Sudah jam 9 pagi Sudah jam jam 10 Oke Panas Nah oke Job drone kita kali ini Kita lagi ada di pabrik kimia Tepatnya PT Toya Di daerah perbatasan Antara Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto Nah Di pabrik ini sebenarnya Saya hanya Mendokumentasikan kegiatan Ya berupa wacara dan lain-lain Cuma ketika sampai di lapangan Ada perubahan list mana yang akan didokumentasikan Bahwa permintaannya Kita disini meliput Seluruh pabrik Dan beberapa kawasan produksi di pabrik tersebut Ya Selain pandangnya disitu saja Job desknya Tapi Kalau pabrik Teman-teman Ini ada perlakuan beda Ketika kita menerbangkan Agak sedikit detail Tapi kalau menerbangkannya Hanya sekedar seperti ini Bisa kita lihat Di atas Terus Area luas Jangkauan kofrit seluas Itu aman Yang penting Set RTH nya itu Benar-benar pas Ini pabrik Kita bisa lihat Mungkin tertinggi Hanya Mungkin ada curbuong asap Atau mungkin ada Atap Ya Gak terlalu tinggi-tinggi banget Ya mungkin Tingginya sih 16 meter 20-30 meter Itu udah Udah tinggi banget Kita CTR-nya Sekitar 50 meter Dan disini ada scene Kita nampil jalan mundur Mereka Ownernya minta Agar parkiran truck Yang ketika Sedang parkir DJJR itu Minta diambil So Tipsnya Terbang begini Kalian di belakangnya Pakai tripod mode Kenapa? Agar Ini kan jauh banget Panjang banget nih Fabriknya ya Kalau kalian terbang Dari arah lain Pasti kalian tidak akan Kelihatan Dan sini banyak sekali Logam Logam truck Truck ini kan Besi ini kan logam Kita tidak tahu Dimana area Fabrik yang mengandung logam Hingga airnya Bikin ati mood Kalau kalian tidak Melihat Dronnya dimana Tidak Pasti ini resiko Sekali Jadi disini Saya Mengikuti di belakang Jadi saya jalan mundur Jadi saya tuh di belakang Dron ya teman-teman Biar saya nututin Jadi pakai tripod mode Nah nanti Mau perkara syuting Cepetin kan Tinggal di editing Di timeramp Timeramp aja kan Timeramp aja kan Nah ini ada scene Saya masuk Disuruh masuk Ke sini Bagian Entah lupa saya bagian apa Jadi saya menolak Karena tidak bisa Disini juga ada scene Nah disini Disini sama sih bisa Karena Hanya untuk masuk Ini saja Kemudian Kita masuk ke dalam Tapi Saya sudah siap-siap Tangan Segera mengambil Saya dipakai phantom Kenapa Karena Saya butuh kakinya Untuk darurat Catch darurat Catch up darurat Untuk mengambil darurat Nah ini Saya Diminta Kita masuk ke dalam Cuman saya keluar dulu Untuk mengambil luarnya Sedangkan ini di dalam Gak apa-apa Start stop Start stop Gak usah nyambung-nyambung Karena ini daerahnya Berbahaya sekali Teman-teman Jangan sampai Nabrak Jangan sampai Crash Karena disini juga Banyak medan magnetnya Luar biasa Teman-teman Jadi Sekiranya Kalau kalian Menganalisa ini Tidak layak Diambil Terlalu berbahaya Tolak Gak apa-apa Jangan Kalian terlalu Mengikutin klien Kalau kalian Sudah berpikir Dengan resiko berbahaya Anda berhak untuk Menolak Tukannya Jadi Saya meminta Scene-nya Dari atas Adil ke bawah Itu dimenolak Saya minta Dari bawah Ke atas aja Itu lebih enak Di sini Di bawah itu Berdebu teman-teman Sober debu Ini Bikin kamera Kalian Dan gimbal Set kalian Ini berpotensi Nantinya Luka Akan Kena Apa namanya Itu Ganti Kabel Flexible Jadi Ya Bismillah Kalau terbang Di daerah Berdebu Seperti ini Kalian Sebisa mungkin Jangan Cuman Kalau sekali Oke Gak apa-apa Nanti Langsung Pulang Sampai rumah Langsung Dibersihkan Atau karena Itu bawa Ini Blower Dan kuasnya Langsung Dibersihkan Agar Tidak Debu Agar Debunya Tidak Menempel Dan Tidak Mengakibatkan Kabel Tergesek Hingga Kabel Flexible Lari Kamera Tersebut Terusak Itu aja Tips dari Saya Terbanyak Sebentar Oke Sekian Itu Dulu Apa Yang Saya Berikan Di Dukun Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Jika Video Ini Bermanfaat Bantanya Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Jog Semoga Lancar Amin Sampai Asahi Asahi sub indo by broth3rmax